Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing hari ini Jadi hari ini gue pengennya sih ngomong sama pet project gue ya Namanya itu RQ RQ ini, itu adalah EasyJobQs untuk Python Dan website-nya itu di python-rq.org Nah, jadi sedikit penjelasan aja RQ itu adalah library untuk jobq lah Dan menangin itu buat saya adalah simplicity-nya Sedikit background aja Saya kan disini kerjanya sebagai web developer kan Jadi ya kita punya app yang menurut saya sanggi Habis itu salah satu requirement-nya adalah kita Kamu disuruhnya web app Customer register kan Customer register kita perlu ngirimi email Nah, pas pengiriman, proses pengiriman email ini kan kadang-kadang agak lambat kan Karena code kita ya perlu berinteraksi dengan SMG server yang mungkin lokasi di luar negeri Dan habis itu ya ini akan di-introduce semakin gila gitu Jadi, kalau misalnya server kita lokasi di Indonesia Itu tuh kadang-kadang ya mencapai 1-2 detik Dan kebetulan saya sukanya itu tuh bikin website yang high performance Jadi kita tuh gak suka kalau misalnya customer klik di satu link Habis itu nunggu 2 detik Habis itu halaman selanjutnya itu baru keluar 2 detik supply Dan selain ini juga ya Ada task-task yang lebih long running Itu yang kayak membuat laporan Atau misalnya kita mau manggil API-nya Twitter atau Facebook Nah, task-task ini Ini yang saya sebut itu harusnya dilakukan di buat request dan response cycle Supaya task-tasknya itu gak menunggu Nah, ya, jadi Kita kan mau ngirimin melakukan suatu task tertentu itu di dalam background kan Di luar request response cycle Dan karena kita adanya di dunia Python Ya, saya mulai google-google Nyari-nyari solusi Dapatnya itu adalah salary Siapa di sini yang udah pernah pakai salary? Baru denger doang Baru denger doang Denger pernah ya? Dengar doang Oke, oke, oke Ini adalah alternatif tekan Kalau kita di dunia Python Alternatif keduanya Saingnya sampai saat ini belum ada sih Orang nyari Keyworker Itu pasti larinya agak salary Nah, jadi sampai start Di sini sih Gue harus disclaimer dulu Jadi, gue kan salah satu dari developer-nya FQ ya Jadi, opini-opini di dalam slide ini sih semuanya subjektif sih Oke, jadi lanjut Kita ya milih salary kan Milih salary Ya, kita dapet satu masalah baru Pas, setelah install salary Kita harus belajar rapid FQ Belajar MQP Belajar salary channels, exchanges Belajar routing keys Habis itu salary setelah kita memroses kerjaan Fungsi kita yang long running Dia membutuhkan Satu komponen yang namanya result score Supaya hasilnya itu bisa di store ke dalam tempat ini Biasanya itu udah habis Tapi semua ini Perlu dipelajari Untuk pakai FQ Untuk pakai salary Pasal, ya Gue cuma mau ngirim-ngirim email Gue perlu banyar semuanya ini Jadi Salary emang satu kayak fitur Dan dua reliable Ini sih udah gak ada yang bisa dipungkiri lah ya Udah dipakai oleh jutaan umat Tapi permasalahan gue itu adalah Salary itu gak simple Dan ini berhubungan dengan Gue setuju banget sama presentasi Mas Amang sebelumnya Kita sebagai komunitas Python Python kan Pentingnya itu simplicity kan Programming juga harusnya itu sesuatu yang fun Bukan sesuatu yang ribet Nah, jadi Hari ini gue pengen ngasih lihat Sesuatu yang gue harapin bisa menjadi alternatif Untuk pemrosesan Job in the background Namanya adalah AirQ Teknologi di belakang AirQ ini Satu, Python Kedua, Redis Jadi Kita tuh mentinginnya Adalah satu Simple Jadi kalau misalnya di salary itu kita banyak pilihan Contohnya install salary Habis itu kita bisa milih task broker yang mau apa Apakah mau pakai Revit MQ Pakai Zero MQ Mau pakai main-main lagi Kita approachnya sih Tidak tersebut sih Jadi kita ada satu solusi Dan solusi ini kita harapkan bisa Bisa Apa Bisa solving problem untuk 90% orang Dengan cara yang Tidak Kedua Kedua Reliable itu kan udah pasti Ini dua prinsip utama dari AirQ sih Nah, untuk dari sisi simplicitasnya AirQ ini kita desain emang untuk Zero Config Jadi dalam arti kita install AirQ Habis itu gak perlu konfigurasi apa-apa lagi Udah langsung jalan Kedua Hanya perlu Redis doang Untuk install Satu comment Pick install AirQ Karena ini udah ada di package index-nya Python Zero Config Dan untuk pakai Ini bener-bener syntax-nya juga cukup bersih Jadi Untuk bikin satu queue baru Kita cuma perlu manggil Queue Connection-nya Redis Habis itu Kedua Untuk Masukin satu task To the background Itu tuh kita Tinggal panggil Function enqueue Enqueue Send mail Habis itu kemana Mudah Ini bener-bener syntax Demo Jadi Saya sih Sebenernya mau ngasih lihat Terima kasih telah menonton Oke, jadi sebenernya sih gue pengen demonya itu Itu mulai dari instalasi yang satu lagi, tapi karena airport gue bermasalah, gue gak ada internet Jadi internet wifi on juga gak akan dapet, jadi gue udah install dulu ya Jadi satu yang kita perlukan Rebis Server kan, satu server Rebis Dan kedua, kita tuh cuma perlu ngejalanin satu worker Namanya key worker, nah ini worker nya itu udah listening untuk Rebis Pemakaiannya itu tuh cukup, kan kita masuk python nih From rq import q, ini q objeknya, from redis kita perlu redis Setelah itu kita perlu function yang mau kita queue From fixtures import misalnya say hello, ini udah saya siapin juga ya Untuk pemasukan ini kedalam q, cukup q.mq Say hello Oops, maaf Saya perlu buat q sama dengan di instantiate dulu From motion sama dengan redis q.mq Say hello Kalau misalnya Kalau misalnya kita mau memasukkan argument Tentunya juga bisa q.mq Say hello Coba itu misalnya Tob, dar, python Dan tentunya semua ini juga kan kita menggunakan redis Redis itu ada yang namanya pub sub ya Publish sama subscribe Jadi worker nya itu tuh selalu udah langsung listen ke satu channel Setelah itu, begitu jobnya itu dimasukkan ke dalam channel itu Dia secara real-time langsung di-pop, langsung di-execusi Gak ada delay sama sekali Jadi ini saya direct keluar aja mungkin Supaya bisa dilihat Q.NQ Say hello Di bawah sini ya Kita pencet enter, itu udah langsung di-execusi Hello Oh dia menambahkan hello di siap stream itu Iya, ini say hello itu function yang mau di-execute Jadi contohnya lagi, kalau misalnya saya mau bikin Altec yang gak jalan Jadi misalnya Selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dilempar itu objek code nya fungsinya itu import part nya yang kita lempar pada juta import terus jaga fungsinya iya bener-bener nah jadi dari fixtures nya itu bener-bener simbol berarti fungsi yang dilempar itu gak bisa dibuat di graponnya harus tersimpan sebagai modul ya iya harus tersimpan sebagai modul fixtures ini contohnya kalau misalnya kita mau bikin fungsin baru kita mau bikin konverter nya terima kasih 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 Ada pertanyaan apa gak Sampai sini Dari sisi codingnya sih sebenarnya cukup simpel Jadi dari beberapa Di versi 0.3.6 Kalau gak salah itu kita masih Di bawah 500 Di luar komen ya Kalau dilihat dari repositornya sih Setiap function take itu kita komenin Supaya orang lain kalau nge-hack Tiba-tiba itu dampak Dukul saya dapat 3.7 0.3.7 Ya itu versi terakhir ya Versi 0.3.7 Terakhir kali kita ngitungnya itu Di versi 0.3.5 Atau berapa sih Kalau sekarang sih gue gak tahu Ada dua komponen utama Jadi disini tiga komponen utama Jadi ada queue-nya Ada job-nya Habis itu ada worker-nya Worker-nya itu Itu adalah satu python script Yang manggil Revis.pl Kalau queue-nya itu ya kita Manggil di group-nya kita Saya tanya boleh? Ya Saya gak ngerti Saya gak 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 Jadi Redis itu kan Ibaratnya kayak database aja ya Semacam data source Jadi kalau misalnya kita Pancel redis ini dari serverline Asal bisa connect Itu tuh gak masalah Maksudnya kita perlu semacam ini supaya Jadi misalnya gini Kadang-kadang kan untuk kerjaan yang long running Biasanya Saya pakai misalnya thread terbisa Atau sub-process yang terbisa Begitu Di komputer yang sama Atau di komputer yang berbeda Kita perlu ini supaya apa ya Maksudnya kalau Kita bisa pakai multi-trading atau apa Ini lebih untuk separasi Antara aplikasi dengan Dengan worker-workernya Jadi kalau misalnya kita ada Banyak job ya Kalau misalnya ada banyak job Kita tuh maksudnya bisa Ada satu Q Abis itu ada banyak worker-workernya Jadi worker ini tuh bisa ada 3 komputer Ada 4 komputer Dan yang ngambil job-job yang Processing intensive ini Dari satu sumber Kalau antrianya Nomor antrianya dimaintain gak ya Nomor antrianya dimaintain Jadi dia Skamanya itu First in first out Itu sih udah pasti Kalau ada satu yang blocking Pergantung dari worker kita Jadi kalau misalnya worker kita ada 3 Satu ngambil long running Abis itu yang kedua Job masuk Diambil worker kedua Ada satu job lagi masuk Diambil worker ketiga Kalau misalnya worker ini udah selesai Eksekusinya Ya dia balik nanti lagi Nanti lagi Kalau thread ini Kalau ada yang Buka aplikasi Kalau thread itu kan berarti Dilakukan di server yang sama kan Bisa dilempar keluar Terima kasih Terima kasih Yang menuntungin beberapa jumlah Workernya sih redisnya Jadi run rq worker itu mau ada berapa Oh itu di pattern worker Di python Bukan di redisnya didaftari berapa Bukan kan Jadi kita cukup pakai supervisor Misalnya pakai supervisor kita bilang run rq worker itu dengan 3 proses 4 proses Redisnya itu kita gak perlu konfigur apa-apa Untuk instalasi redis juga kalau misalnya kita pakai jpn atau ubuntu kan gampang kan Tinggal apt.get install redis Itu juga cuma satu komen aja Nah ini saya tadi lanjut aja Jadi ini kan contohnya beberapa Say hello ya Kalau misalnya kita mau bikin satu function namanya add penambahan Aku mau update return misalnya A plus B sama dengan A plus B Ini udah langsung available disini Jadi from rq import q From redis import redis Fungsi yang tadi kita apa From rq import import add Kita bikin q Kita tinggal nq add a sama dengan 3 B sama dengan 4 A plus B sama dengan 3 Kita bisa nentuin gak ya Kalau kita punya 5 worker misalnya Kita pengen si worker satu kerja yang apa Bisa ya Bisa ya Jadi di worker ini tuh ada beberapa argumen Jadi kita bisa bilang rq worker Kita mau listening di q misalnya high Ini dia listeningnya di q dengan yang namanya high High ini ya berarti misalnya kita punya banyak kerjaan Punya banyak jenis kerjaan Tapi kan prioritasnya kan gak sama kan Kadang-kadang ada yang prioritas sekinggi Ada yang rendah atau ada yang medium Untuk q yang prioritasnya tinggi Yang mungkin kita run worker yang lebih banyak Untuk yang prioritas yang rendah Kita run worker yang satu aja Jadi kita kan tadi membuat q tanpa nama kan Tanpa nama itu biar Jadi kita kan tadi membuat q tanpa nama kan Jadi kalau disini saya bilang sama dengan Kalau saya bilang connection sama dengan practice Dia akan larinya itu ke default Saya yang q disini gak akan jalan Kalau saya bilang q sama dengan Saya mau Ini sedikit q sama dengan q Ini sama dengan high Connection sama dengan practice Q.nq Ini akan masuk disini Setelah yang 7 Kalau sekarang kalau kita diperlukan Dari apa nama q nya aja Jadi kita bisa bilang ya q ini namanya high Atau medium atau namanya low Enggak ada semacam apa ya Kayak bisa terlalu dari mereka Kalau yang ini lebih jijik dari diri Kita kira ngentuin sendiri Programnya sama itu Programnya gak sama Jadi Kalau misalnya kita install salary Mungkin setup-setupnya Baca-baca di gigi itu mungkin Satu atau dua hari Yang kayak gini Habis itu sebenarnya juga Sebisa mungkin kita buat sintaksnya itu elegan Dan kebetulan seperti yang Mas Amal bilang tadi Kebudayaan itu kan mungkin terpengaruh ya Salah satu developer Core developer RQ ini Yang satunya lagi orang Belanda Jadi Mereka terdiri sama Simplisitas Dan juga Itu member connection reddisk nya dimaksudkan Secara rencana itu Karena kan reddisk Reddisk itu kan jadi single core kan Single core Kalau misalnya kita mau utilize multi core Berarti kita harus run reddisk Dengan instance yang berbeda Reddisk ini defaultnya di port 6379 Jadi kita bisa Bikin satu reddisk instance lagi di port Untuk reddisk port yang tinggi Jadi kita bisa bilang Kita mau bikin Queue itu Queue itu misalnya connection Sama dengan reddisk Di hostnya 192 atau Bukan 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 Jadi justru yang Kita insert itu tuh Bukan Data store bisa milih Habis itu worker ini bisa milih Yang kita mau itu adalah Satu package yang benar-benar simple Tidak perlu dikonfigurasi apapun Tadi kan katanya Kalau ada masalah kan bahasa log ya Logging Logging Jadi kita tuh bisa define Lognya itu kemana Apakah itu mau ke file Atau mau ke service yang ada di internet Kalau ke callbacknya kita bisa gak ya Misalnya kita kirim email Tapi kita harus tahu juga pada saat itu Sukses apa enggak Itu didapat dari job.result Jadi di sini Misalnya ada MQ Hasilnya ada di sini Ini baru muncul ketika selesai dikerjakan Setelah selesai dikerjakan Kalau belum selesai kita harus nunggu atau bagaimana Nunggu di blocking Oh itu result itu blocking Artinya kalau kita Sebentar, blocking atau Ngembalikan nam Saya lupa Bukan maksudnya Iya saya mengerti Maksudnya pada saat kita misalnya kirim email Kita ingin tahu gagal atau enggak Berarti harus nunggu antriannya selesai gitu ya Iya Jadi jobnya itu harus di execute dulu Baru kita bisa tahu hasilnya itu benar atau enggak Kalau jobnya lagi banyak berarti kita harus nunggu ya Iya Satu dua detik itu Misalnya Berlangsung dari worker yang itu Next worker yang available itu kapan Bukan misalnya tadi kan Permasalahannya adalah awalnya Karena nggak mau nunggu kan Satu dua detik itu Iya kan Makanya bikin RQ ini kan Iya Nah kalau misalnya lagi antrian Kita Kita mesti bagaimana ya Maksudnya apakah dia bisa Kita Kalau gagal Panggil fungsi kita Sehingga kita nggak harus nunggu misalnya Sekarang kan Kalau kita mau nunggu dia gagal atau enggak Harus tahu Job resultnya berapa gitu kan Iya Kalau dia masih dalam proses antri Berarti kita harus nunggu juga kan Iya Iya kan Iya Artinya Yang dimaksud sama Ini Nah di segi aplikasi kita nggak perlu nunggu Tapi untuk mengeksekusi jobnya Itu tetap nunggu Iya Maksudnya kan kita ingin tahu dari aplikasi kita Kita kan panggil fungsi kirim gmail Kita udah ingin tahu gagal atau enggak gitu Oke Kalau misalnya mau itu Setiap job kan ada job id-nya kan Job.id Ini tuh kita bisa ambil Job id-nya itu apa Jadi From RQ inform job Contohnya ya RQ.Job Ini untuk ngecek Job-nya berhasil atau enggak ya Jadi kita bisa bilang Job.fetch Job.id Connection sama nge-revis Job.id-nya Setelah dikerjakan Setelah dikerjakan Kalau belum bagaimana ya Kalau belum Dia Kalau nggak nah di-blocking Itu saya harus cek Maksudnya aneh kata ada kebutuhan tuh seperti ini Kita kirim email dari aplikasi User kan Notifikasinya ada bahwa email send Cuman Kita mau nulis email send itu dasarnya apa Kalau itu masih diantrian Karena email belum tentu send Permasalahannya kan Karena kita gak munggu 1-2 detik Makanya ada RQ ini Kita ada RQ kan Tapi kan Permasalahannya adalah kita ingin tahu Email send atau enggak Itu caranya bagaimana ya Mungkin di query aja itu Oh berarti kita mau gak mau harus nunggu Jadi kalau misalnya Kita mau menunggu Satu eksekusi job selesai Otomatis kita harus blocking Jadi ini adalah trade-off yang harus kita lakukan Mungkin di message-nya itu Kita bilangnya adalah Email itu udah dikirim Apabila Anda tidak menerima email itu Tolong kontak kita kembali Mungkin ada kesalahan di email servernya Maksudnya saya In case kalau email Cuman kalau proses lain Yang kalkulasi dan sebagainya Maksudnya kan Aplikasi dapat notifikasi enggak ya Bisa enggak ya Satu hari ada Maksudnya mungkin pertimbangan bahwa Kalau kita ingin ada notifikasi Callback fungsi yang kita bisa Fungsi kita itu handlernya If oke dipanggil Jadi sekarang itu ada satu tiket Gue lupa isi nomor berapa Memang itu udah ada propose Sinteksnya kayak gini Gue sama dengan Ini kan say hello ya Sama dengan tadi On success Sama dengan Callback Karena kita Maksudnya kalau kita harus Menggu juga Problemnya muncul lagi dong Klasisnya kita harus Menggu sekian detik Maksudnya kalau kita Tadi kan ada reliability ya Must be reliable kan Artinya kalau kita lempar antrian Kita enggak Pada saat itu kita enggak tahu Statusnya bagaimana Tengah-tengah koneksi gagal Ke host tertentu Bagaimana mungkin bisa reliable Kalau kita enggak dikasih tahu Dan kita mesti baca Apalah proses logging Sebagainya Jadi sisi reliable itu Sebenernya dari Sisi Q Worker Dan jobnya Jadi Function apa yang Dieksekute oleh worker itu Satu Adalah kita enggak tahu Fungsi itu apakah Jadi User emang harus handle Jadi apakah Di dalam fungsinya itu Di dalam fungsinya itu Dilan kalau misalnya Berhasil Atau kan ini Atau kalau gagal Lakukan ini Betul Mungkin Oh artinya kita bisa Define dalam fixernya itu Bahwa kita ingin Di fungsi kita sendiri Kita tangani sendiri Begitu Karena kembali lagi kan Tugas kita sebagai Task Apa Task worker itu Atau task Adalah ya Memastikan satu fungsin Itu Dia execute Itu yang on success Memang kita Propose on success On failure ini Ini pasti dalam tahap Dalam tahap Apa Ide aja Diskusi Karena kita juga Enggak yakin Apakah kita mau Introduce Fitur ini Karena Sub yang Gue gak suka Itu satu Adalah Callback Konsep callback ini Gue gak suka Karena ini bikin Code teruskan Jadi susah dibaca Jadi kayak javascript Data Callback 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 Nasdaqnya Anjap Dan sambil Memang ada pro dan ada con Tapi maksudnya Tujuan kita bikin RQ ini Justru untuk Supaya 90% orang Gampang Ngirim email Kalau misalkan ada satu task Fail di execute Kita bisa dapet Di remisnya kita bisa Tes atas apa yang Kita lihat Kita tahu Otas ini fail Ada mekanisme Misalkan Oh iya kalau misalkan Dia fail Masuk lagi ke queue Atau Kita harus cek manual Jadi try saat ini Masih harus manual Tapi Ada satu tiket juga Yang open Kita ada Dua Ada dua Yang lagi kita Kaji ya Lagi evaluasi Satu adalah Yang kayak On success Atau on failure Supaya User bisa bilang Bisa lebih Fine grain Karena user itu tahu Kalau misalkan hasilnya kayak gini Kita lakukan ini Atau itu Satu lagi adalah Dengan dekorator Jadi di tasknya itu Kita bilang Seperti ini L Job Max Retry Sama dengan Tiga Abis itu Retry Delay Sama dengan 60S Eh 60 Maaf Dalam Kehitungan detik Eh yang max Retry Ini baru Propose Atau Udah ada Oh baik-baik Berarti kita harus Retry Kita harus cari tahu Sendiri juga Dalam saat ini Rapan kita Code kita Mesti kita retry Sendiri Jadi Ini dalam function Jadi kalau misalnya Disini Anggaplah Gagal nih Fail Requeue Requeue gimana Saya tanya Disini kita ada From rq.job Import Get Current Job Bisa 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 Atomic Ya Ya Atomic Ya Dan ini Job Sama dengan Job Sama dengan Get Current Job Setelah itu Di recue Disinnya Q.nq Job Kira-kira Kayak gini Sinteks Pastinya Mung Bisa Laptop dari Simplenya Itu Jadi Ada Manual Laber Lagi Sebenarnya Kalau dari Sisi Handling Secara Ini Ini Tergantung Dari Fungsinya Sebenarnya Ini Tidak Bisa Dihandle Sider Itu Tidak Bisa Handle Yang Mungkin Mereka Kasih Adalah On Success Sama On Video Fungsinya Tetap Kita Harus Buat Segini Yang Ini Kita Sebutnya Lebih Dumb Retry Kalau Gagal Ya Pokoknya Tunggu 60 detik Coba Lagi Tapi Sampai Berapa Kali Kalau Misalnya Gagal Itu Emang Di Logiknya Kapan So Best Practice Kalau Misalnya Kita Mau Pake RQ Dumb Retry Atau Dumb Retry Jadi Sekarang Retry Itu Masih Harus Di Handle Sleaf Itu Untuk Yang Ficture Harus Masuk Classius Passive Harus Bisa Import Karena Semuanya Jadi Worker Itu Harus Ada Akses Ke Code Worker Harus Import Function Atau Instance Method Ada Pertanyaan Apa Ini Gak? Seputar Demo Atau Ada Sisi Tidak Kalau Di Django RQ Itu Ada Ini Gak Sih Ada Bacana Buat Bikin Switch Jadi Kalau Lagi Development Mati Gitu Jadi Yang Didecorded Pake Job Dia Gak Dimasukin Q Tapi Langsung Eksekusi Ada Ada Kita Sekarang Di RQ Itu Udah Ada Yang Namanya Synchronous Q Jadi Q Ini Kan By Defop Asynchronous Jadi Kita Bisa 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 Q Sama Q Connection Sama Dengan Redis Async Sama Dengan Ports Enggak Asynchronous Segala Sesuatu Yang Kita Masukin Kedalam Sini Dieksekusi Secara Langsung Jadi Gak Masuk Redis Q lagi Masuk Redis Tapi Langsung Langsung Dieksekusi Abis Itu Dia Ngeri Jog Gak Bayangan Saya Jadi Kalau Lagi Development Itu Kita Gak Usah Nyalain Redis Worker Tum Gak Bisa Gitu Saat Ini Setiap Kali Kita Ketemu Redis Jog Langsung Verifikasi Apakah Redis Nyalak Saat Ini Kayak Gitu Jadi Apakah Kalau Misalnya Kita Ada Satu Jenggok Projek Satu Jenggok Projek Kita Manage Run Server Itu Dia Tidak Jalan Kalau Tidak Redis Bahkan Run Server Pertama Kalinya Itu Juga Tidak Jalan Jadi Kalau Misalnya Mau Development Atau Testing Tanpa Redis Itu Jadinya Harus Kita If Settings Sama Dengan Jikasih Job Dekorator Kalau Enggak Jangan Tapi Itu Kita Emang Sengaja Jadi Setiap Kali Ada Kita Kemud Add Job Ada Dekorator Kita Ngecek Redis Nyal Apa Enggak Oh Berarti Kalau Mau Bypass Redis Q Enggak Usah Pake Dekorator Add Job Aja Gitu Ya Bisa Berarti Harus Pake Q.nq Kira-kira Kiging If Settings Sudah Dibug Add Else Q.nq Ada pertanyaan apa lagi? Antara worker bisa saling kuliah sama ya? Antara apa? Worker Antara worker bisa saling kerjasama atau enggak? Enggak Isorasi Sendiri Sendiri Satu dua sendiri Biasanya cuma terima Exitusi Terima Exitusi Kalau mau komunikasi Ya harus ada komunikasi yang di handle Sendiri Kalau misalnya Lima-lima lagi Tentu Misalnya ada lima-lima lagi Tentu Satu yang kita kasih Dia ngapain ya? Ngantri Ngantri di mana ya? Ngantri itu maksudnya jadi Functionnya itu masuk ke dalam queue Tapi tidak ada worker yang nangani Jadi ada main server yang menangani itu Radies Radies Atau memang harus ada supervisor yang mantengin prosesnya? Pakai upstart atau supervisor? Pakai upstart atau supervisor? Oh Harus Sediri ya Jadi di supervisor kita bisa configure juga Kalau tidak buat work Jadi kalau misalnya tiga ya Dia akan mengubah Jadi Kalau dicoba aja Jadi Menurut kita sih Ini udah cukup production ready Di GitHub kita Starse juga udah lumayan banyak 750-an Dan dari sisi pemakaian Ini Si Renjul ini udah pake EQ Untuk proses ya 20 miliar job Dan ini sampai bulan lalu Feature-feature yang Bentar lagi akan dateng Di roadmap itu Satu adalah Confirm workers Jadi sekarang kita modelin Report Report itu dengan Ada beberapa konsiderasi lah Jadi kita selalu bikin Proses baru Untuk Untuk plan Functionnya Itu karena RQ Worker ini kan Didesain untuk Jalan terus-terusan kan Jadi kalau misalnya RQ Worker ini mau Dilih atau apa Dia masuknya itu Kedalam Prosesnya sendiri Dan setelah jobnya Selesai Dequeue Akan selalu berhasil Dan kalau misalnya Ada sektor Juga ya proses itu Yang jatuh Proses RQ Worker Itu gak Di GitHub New Worker ini Udah ada Prototipenya Jadi Di prototype ini Yang udah berhasil Itu selain Preport Satu lagi adalah Job scheduling Ini juga Sekarang sih Udah gitu Kedalam satu Branch Jadi Sebentar lagi Mestinya akan Masuk Kedalam Masternya Jadi dengan RQ Scheduler ini Kita bisa Anggil Syntaxnya itu Kira-kira Kayak gini Syntaxnya ini Kita bisa Schedule In Misalnya Time Delta Image Sama dengan 5 Second Sama dengan 30 Ad Ini artinya Execute Function ini 5 menit 30 Atau Kalau misalnya Kita bisa juga Bilang Schedule Ad Kalau Ad ini Primanya Adalah Date Date 2013 4 5 13 00 Ini akan Dieksikusinya Tanggal 5 April Dan 13 00 Ini berarti Andai kata Kalau On successnya itu Tidak Disetujui Proposalnya Berarti kita harus Manual cek Setiap saat Harus manual Di handle On success Atau on failure Itu harus Ada function Function itu Yang harus Secara manual Itu Berarti kita sendiri Kita mesti Memeriksa Yang bisa Di patch Statusnya Tapi tetap Ada yang Mesti mengambil Itu kan Kalau Misalkan Fungsinya Dari function Itu bisa Dapatkan Fanem Di modul Itu Nah Itu bisa Kira-kira Nantinya Dapatnya Dimasukin Ke past Sementara Terus Di eksekusi Soalnya Kalau misalkan Untuk Aplikasi Kita jarang Masukin Sebagai modul Package Python Kalau kita Harus Khusus Package Python Masukin Ke Python Kita Garepo Kalau Aslan Itu bisa Nompetkan Jadi Saat Ini kan Karena Kita Bikin Webapp Itu Pakai Jenggo Jadi Kita Juga Yang Bikin Package Namanya Jenggo LQ Jenggo LQ Itu Ada Satu Management Comment Kita Vincent Ada Developer Satunya Lagi Dia Pake Flash Jadi Gua Yakin Udah Ada Ether Kalau Di luar Itu Di luar Itu Gue Terus Terang Tidak Buna Nyari Script Fitur Nanti Warkernya Waktu Nipot Tidak Penuh Tidak Jarang Kita Masukin Semua Ini Masukin Ke Empat Jarang Kan Jalan Ya Jalan Kipas Selama Ini Semua Projek Kita Di Dalam Virtual N Dan Jadi Asalkan RT Worker Dijalankan Di Virtual N Dia Akan Ketemu Semua Pak Yang Di Dalam Virtual N Itu Kalau Di Ad Send Pake Pip Min E Itu Install Min E Ke Package Kita Yang Pengen Kita Masukin Atau Setup PY Develop Bisa Di Virtual N Itu Kita Masukin Ke SISPAT iTunes Ya Maksudnya Harus Masukin Ke SISPAT Dulu Kan Iya Kecuali Masukin SISPAT Jadi Environment Worker Itu Tetap Harus Setup SISPAT Misalkan Dari Kita Sekarang Schedule Masukin Fungsi Dari Fungsi Itu Kita Dapatkan Modul Dari Modul Dapatkan Folder 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 Itu Mungkin Kan Atau Drawback Misalkan Dari Dari Part Masukin Sementara Ke SISPAT Atau Waktu Lut Modulnya Pakai Part File Part Itu Nah Nanti Ya Langsung Kita Nggak Keputu Daftarin Ke SISPAT Nya Ya SISPAT Nggak Keputu Daftarin Mungkin Nggak Seperti Itu Gini Jadi Ini Kan Berarti Pertanyaan Lebih Berhubungan Sama Setup Environment Itu Sendirikan Jadi RQ Worker Itu Jadi Kalau Upstart Atau RQ Worker Atau Script Apapun Kan Pasti Ada Yang N Sama Dengan Apa Itu Setup RQ Workernya Sendiri Itu Tidak Melakukan Setup SISPAT Apapun Jadi Dia Cuma Mengeksekusi RQ Worker Biar Lebih General RQ Worker Itu Kan Mengandalkan Pencarian Modul Itu Berasalkan SISPAT Makanya Tadi Kalau Saya Jalankan Satu Ponder Dengan Script Saya Enggak Ketemukan Karena Kan Load Modul Modul Impor Bukan Yang Penuhnya RQ Dunder Import Ya Pake Dunder Import Kan Yang Nge-ndalin Yang SISPAT Itu Kan Maksudnya Untuk Jumeral Bisa Kalau Misalkan Dia Dapatkan Lurupat Lokasi Si Modul Itu Di SISPAT Langsung Ngambil Load Langsung Pakai Modul Load Load IMP Load Load Pakai Part Absolute Part Dapatkan Modul Tapi Kalau Gitu Ada Kemungkinan RQ Worker Mengeksekusi Sesuatu Yang Di Luar Environment Environment Dia Environment If Absolute Path Itu Berarti Mengimport Sesuatu Yang Mungkin 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 Ya Apakah Bisa Dibikin Pull Request Dibikin Pull Mungkin Mungkin Dari Sisi Kita Pakai Dander Import Itu Karena Kita Import Function Maksud saya Kalau aplikasi Tertama Desktop Maksudnya Bukan Desktop Jarang Modul Kita Masukin Diregistrasi Di Persis Part Jadi Kemungkinan Besar Kalau Kita Lempar ke RQ Itu Maksudnya Supaya Lebih Flexible Lagi Kita Masukin Daftarin Ke Global Oke Sekarang Gue Ngerti Jadi Kalau Ada Script Apapun Gue Sebenarnya Preferensi Gue Adalah Kita Karena Satu Modul Itu Harus Di Kalau Misalnya Kita Ada Excel Ada Excel Windows Habis itu Kita Klik Installer Supaya Bisa Diaset Cuman Biasanya Aplikasi Kita Biasanya Biasanya Kita Enggak Pernah Buat Modul Terpisah Kalau Misalnya Mau Import Modul Yang Belum Diregister Itu Ya Berarti Kita Tinggal CD CD Masuk Kedalam Folder Itu Atau Direktory Abis itu Run keyword Bisa 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 Nimport Itu Menurut Perkod Hanya Tidak Apakah Bisa Perkod 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 Pembal Perkod Perkod Job dependency, ini juga fitur yang gue pengen banget bisa dimasukin ke master Karena selama ini kita di production itu ada banyak function-function yang harus dijalani secara sequence job Contohnya generate import, habis itu email ke customer Nah biasa yang beginian, satu kita masukin crown ya, jalanin jam 1 malam Kita gak tau function ini selesainya kapan Untuk email yang gue taro, ya biar aman jam 2 Ini kan gak optimal kan, mestinya dia setelah sekali selesai, di crown kita juga akan lebih bersih Ini gue dapet idenya itu dari Airbnb punya PRONOS Jadi dia tuh baru bikin crown pre-placement dan dia tuh handle job dependency ini Jadi lu bisa execute 1, setelah ini selesai, execute yang kedua Dan syntaxnya itu jadi juga cukup simple Dia cuma bilang, job, enqueue, generate import, habis itu enqueue, send email, after job yang pertama, selesai Betul gak ada? Gue lagi Banyak yang mau ngomongin Masih full backlash Terus di enqueue lagi juga bisa Apa? Di enqueue lagi Iya, tapi kembali lagi, ini simple job dependency ya Jadi kita bisa Job 1, abis itu enqueue, setelah job 2, setelah job 3 Kalau misalnya job pertamanya gagal, job kedua itu gak Gagal Kalau terlalu ganti itu ya? Iya Jadi kalau berhasil Serial Jadi pakai itu ya Tampersan 2 kali gitu lah Biasanya kan dipilih arah kalinya Kalau indikasi itu bagus Iya Iya Sebojo berhasil kalau indikasinya apa ya? Statement Berhasil kalau indikasinya Maksudnya Oh iya, maksudnya kita masih return sesuatu gak ya? Enggak, kalau return-an pun ya itu kita anggap satu funksinya bisa aja return-an Betul Jadi ya kita taruh 6 itu di dalam piece out-nya Berat